Pemirsa karena parkir sembarangan di atas trotoar, puluhan sepeda motor milik karyawan Transjakarta ditertibkan petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Tidak adanya lahan parkir membuat para karyawan memilih parkir sembarangan meski lokasinya jauh dari halte bus tempat mereka bekerja. Puluhan unit sepeda motor yang tengah terparkir di atas trotoar di Jalan Jati Baru Tadahabang rabu siang ditindak petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Satu persatu, motor-motor itu diangkat dan dinaikkan ke atas truk. Untuk bisa mengangkut puluhan motor tersebut, petugas harus menerjunkan tiga armada truk. Menurut warga, motor-motor tersebut merupakan milik pegawai Transjakarta yang bekerja melalui halte bus Jalan Taprin. Para karyawan terpaksa parkir sembarangan karena tidak adanya lahan parkir di sekitar lokasi tempat mereka bekerja. Total ada 27 sepeda motor yang terjaring dalam operasi tersebut. Motor-motor itu selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Hub di kawasan Senen. Bagi pemilik yang akan mengambil kendaraan miliknya, diwajibkan membayar denda maksimal 500 ribu rupiah sesuai dengan peraturan daerah Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Radisa Jaya Ayus melaporkan.